Hai ratusan anggota organisasi masyarakat pemuda Pancasila berjaga di depan kantor MPW PP Banten di jalan Jenderal Ahmad Yanni kota Serang Jumat 17 Januari 2020 malam hal itu karena ada informasi di rumah selain dari pergerakan pembela aspirasi masyarakat akan melakukan penyerangan pantauan di lokasi sekitar pukul 22.30 ratusan anggota PP berkumpul di gerbang kantornya dengan posisi siaga bahkan beberapa diantaranya memegang kayu cukup panjang sementara saat berita ini ditulis tidak ada anggota kepolisian di lokasi sekretaris PP kota Serang Deddy Julfris mengatakan konflik dengan perpam berawal saat dua anggota PP bernama Faiz Dantoni yang berprofesi dep kolektor dipukuli oleh 15 anggota perpam di pasar lama saat melaksanakan profesinya pada Jumat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati